Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan hasil dari sistem pengisian botol minum. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yassir Nasdion dan Nurfadia Farhani Usman dan Clarissa Zulzila. Baik selanjutnya ada deskripsi proses pengisian botol minum dalam otomasi memeginkan produksi yang lebih efisien, akurat, dan konsisten dengan menggunakan teknologi otomasi. Nah, botol-botol minum dapat diisi dengan cepat dan dalam skala yang besar, meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas produksi. Selanjutnya ada urutan proses. Yang pertama ada klik tombol start IP6 untuk menyalakan sistem pengisian botol minuman. Nah, tombol start tersebut akan menghidupkan conveyor 1, output 5 pada workstation yang digunakan. Selanjutnya ada botol kemasan yang masuk ke dalam conveyor 1, output 5 untuk memasuki workstation 1, yaitu pada proses pengisian botol minuman dengan menggunakan sensor input 1. Selanjutnya botol akan berhenti pada output 0 dan output 4. Nah, selanjutnya ada level sensor akan menyala input 0 ketika mendeteksi keberadaan kemasan botol minuman, output 4, dan output 3. Selanjutnya ada level sensor pada tank akan terbuka input 4, lalu pada kemasan botol minuman akan berhenti pada output 0 dan melakukan pengisian. Selanjutnya akan menyalakan conveyor 2 atau workstation 2, output 6. Selanjutnya input input 2 akan menyala ketika kemasan botol minuman telah melakukan pengisian dan akan lanjut ke proses berikutnya, output 1. Dengan ditandai dengan nyalanya counter sensor input 3 untuk melakukan penutupan kemasan botol minuman. Selanjutnya ada counter sensor input 3 juga akan mendeteksi ketika jumlah kemasan botol minuman, jadi 3. Selanjutnya akan memasukkan input 1 yang nantinya hacker piston akan digunakan untuk melakukan penutupan kemasan botol minuman. Kemudian counter dan timer akan mereset kembali untuk melakukan proses yang sama ke kemasan botol selanjutnya. Pada sensor counter IP input 3 akan dipropiasi dengan waktu 2 detik. Selanjutnya pada proses tersebut telah selesai dilakukan, maka untuk melakukan pemberhentian. Proses pengisian botol minuman dilakukan dengan mengklik input 10 yang nantinya konfior 1 dan 2 akan berhenti. Maka sistem pengisian botol minuman sudah non-aktif. Selanjutnya adalah flowchart. Di sini kita dapat melihat flowchart dari sistem pengisian botol minum yang dimulai dari input 6, produk akan masuk ke konfior. Lalu botol air minuman berada di atas konfior, lalu input 1 gate terbuka. Botol berhenti di OP4 dan OP5. Selanjutnya proses pengisian botol minuman akan terbuka pada IP4. Lalu dilanjutin dengan input 2 akan menyala, selanjutnya pada OP1 ditandai dengan nyalanya IP3. IP3 sensor input. IP3 sensor perhitungan produk dengan jumlah 3. Selanjutnya akan ditutup oleh IP10 yang menghentikan semua proses. Berikut adalah input dan output dari pengisian botol air minum. Terdapat desain ladder diagram dari sistem pengisian botol minum yang kami telah buat. Jadi di sini terdapat total 16 rang. Yang dimana dimulai dengan menekan tombol start, yaitu IP6, atau input 6, sampai dengan menekan tombol stop, yaitu IP10. Yang dimana penjelasan dari ladder diagram ini sudah dijelaskan pada urutan proses sebelumnya. Lalu di sini kemudian terdapat decent template workstation dari LED SIM dan juga HMI. Jadi yang dari LED SIM dapat dilihat di situ terdapat 3 botol, ada filling station, ada stacker, dan juga terdapat conveyor yang kami gunakan. Lalu pada HMI di sini itu bisa kita lihat di sini terdapat tank pengisian botol minuman, terdapat botol minuman, dan terdapat juga konveyor dan tombol-tombol yang kami gunakan pada HMI untuk melakukan prosesnya. Lalu di sini juga kami akan memperlihatkan proses simulasi dari LED SIM-nya dan juga HMI-nya. Kita simulasi dengan botoling plat, lalu kita menyalakan tombol start dengan menekan IP6, lalu botol minuman akan berjalan pada conveyor dan melakukan filling pengisian botol minuman. Dan ketika kita ingin menyetop dari pengisian botol minuman tersebut, kita dapat menekan IP10. Maka proses pengisian tersebut akan berhenti. Lalu pada interface atau HMI-nya juga dapat kita lihat dengan menyalakan power supply-nya, lalu kita di sini dapat melakukan pengisian tank dengan menekan tombol on, maka pengisian botol, pengisian minuman pada isi tank tersebut akan masuk. Dan ketika kita ingin melakukan pengisian botol minuman, kita dapat menekankan crop botol minuman, maka botol tersebut itu akan berjalan dengan menggunakan conveyor dan botol tersebut akan terisi. Dan jika kita ingin menyetopnya, kita dapat menekankan M2. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.